...yang kudus untuk menguartakan kabar kegira bagi semua orang. Tidak lengkap kalau hanya Bapak yang ngomong, sekarang Alamak ngomong. Baik, selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya kasihi, serta yang saya cintai, kami kita semua yang hadir dalam tenda suka cita ini. Selamat malam. 25 tahun lalu ada tabiskan di tempat ini. Waktu itu saya juga hadir. Tetapi saya belum mengerti apa-apa. Waktu itu patir ditabiskan di tempat ini, saya juga hadir. Bersama kedua orang tua dan juga bersama keluarga. Dan setelah 25 tahun berlalu, hari ini saya datang lagi di lapangan di tempat yang sama untuk merayakan syukur tabisan imamat yang saya terima bersama ke-9 teman saya di Paroki Santa Maria Sumta, Kota Baru, Kupang. Pada tanggal 18 Oktober yang lalu, oleh Yang Mulia Monsenyor Petrus Turang PR, Uskup Keuskupan Agung Kupang. Saya ditabiskan menjadi seorang imam Keuskupan Agung Kupang yang akan bertugas dan melayani umat di Kioskupan Agung Kupang. Untuk tempat penempatan sampai saat ini kami belum menerima SK Penempatan. Kami, saya bersama teman-teman diberi kesempatan untuk berlibur dulu. Setelah itu baru kami menunggu panggilan untuk kembali dan menerima SK Penempatan. Dulu di lapangan ini juga saya sering datang, kalau ada pertandingan kami sering pilih bola di belakang. Biasa juga kalau ada pertandingan bolanya orang kudateng dan keluar lapangan kami yang biasa berlari untuk ambil. Menjadi anak gawang di sini. Sejak kecil memang saya bukan lahir di sini. Saya lahir di Pulau Alor. Karena orang tua saya sejak menikah sudah tinggal di Alor. Jadi saya lahir dan besar di Alor. Tetapi darah yang mengalir dalam tubuh saya juga adalah darah anak suku. Sukurereh Lama Doken. Jadi hari ini saya kembali untuk bersama Bapak kecil saya, Patir. Merayakan syukuran Tabisan Perak Imamat dan Sukuran Tabisan Imam Baru. Merayakannya di tempat ini. Apa yang tadi Patir telah sampaikan memang saya dengan Patir ini tidak sering berkomunikasi. Paling kalau mau omong hal yang penting-penting saja. Bukan hanya saya sendiri tetapi mungkin saya punya kakak, saya punya adik dengan sepupu-sepupu yang lain juga sama. Karena Patir ini kami takut. Kami takut kalau berbicara dengan Patir. Jadi apa yang tadi Patir katakan sejak saya sekolah itu memang tidak ada satu dua hal yang Patir omong. Saya hanya bergerak menuju apa yang di bergerak mengikuti kata hati saya. perjalanan panggilan saya itu dimulai sejak saya SD. Waktu itu ada guru agama yang bertanya di dalam kelas ini siapa yang mau jadi imam. Jadi di dalam kelas itu kami ada sekitar tiga orang yang angkat tangan. Waktu itu kami kelas enam. Jadi setelah itu mereka para guru membagikan formulir pendaftaran untuk masuk ke SMP Mataloko. Seminar Mataloko. Jadi saya salah satu yang ambil formulir dan isi. Setelah itu untuk memenuhi syarat itu harus ada tangan tangan orang tua. Jadi saya dengan gembira hati pulang bawa kertas sepotong itu ke rumah dan beritahu kepada Bapak dan Mama kalau saya mau masuk SMP Mataloko. Seminar Mataloko. Tetapi kemudian saya menjadi kecewa karena Mama saya tidak mengizinkan. Karena waktu itu saya kecil sekali. Jadi Mama bilang kamu ini terlalu kecil jadi belum bisa untuk hidup mandiri. Hidup berasrama itu belum bisa. Jadi jangan dulu. Jadi setelah itu panggilan dalam diri saya semacam hilang. Jadi setelah menamatkan SD di Alor saya lanjut SMP Negeri di Alor. Setelah tamat SMP saya juga mau lanjut SMA di Alor. Hanya Mama dengan segala usaha bujuk saya untuk masuk seminari. Tapi saya sendiri tidak mau. Karena dulu saya mau Mama yang tidak mau. Sekarang Mama yang mau saya tidak mau. Jadi strategi yang Mama buat itu Mama mengundang semua pastor yang bertugas di Alor untuk makan malam di rumah. Jadi waktu makan itu semua pastor duduk dan saya di tengah. Jadi memberikan satu dua hal memberikan masukan bahwa di seminari itu hidup enak tiap hari kita main bola makan daging terus. Jadi sudah. Setelah itu saya pun setuju dan pergi. Dari Alor saya berlayar ke Kupang masuk ke SMA Seminari Santu Rafael Oipoi Kupang. Memang waktu testing awal itu tiap hari kami makan daging. bermain bola tiap hari. Jadi saya senang. Tetapi waktu masuk kembali makan daging hanya hari Minggu. Itu pun potongannya hanya sekali gigit sudah telah. Waktu bermain bola juga harus dibagi jadwal. Dan itu bukan bermain 11-11 tetapi bermain semua yang murah bola masuk dalam lapangan. jadi kita bermain rame-rame. Dalam menjalani panggilan itu banyak sekali peristiwa banyak sekali tantangan dan cobaan yang saya alami. Saya pernah mengundurkan diri di kelas 1 karena sudah merasa bosan dan tidak betah lagi. Saya memilih untuk keluar. Namun waktu itu kepala sekolah bilang kalau mau keluar saya tidak kasih surat pindah. jadi saya juga keras kepala saya bilang kalau Roma tidak kasih surat pindah juga tetap saya keluar. Jadi saya satu bulan di rumah tetapi saya kembali lagi masuk seminari. Waktu itu sore saya kembali waktu itu kepala sekolah dan duduk di teras. Dia lihat saya di reja dia sudah tertawa. Dia bilang Mariana bagaimana sudah puas di rumah. saya hanya garuk kepala dan tertawa sudah ambil warang dan masuk sudah. Waktu itu sudah selesai ujian dan nama saya sudah dicoret dari absen. Tetapi karena kepala sekolah dan wali kelas ya saya diterima kembali dan lanjut sekolah. Jadi banyak hal yang saya alami saya sering sekali minta keluar rasa sudah bosan tapi saya tidak minta dipater saya tidak pernah kesetapater saya sering kontak saya punya mama saya punya bapak saya punya kakak nona dengan saya punya adik saya punya adik ini yang mungkin tahu persis saya punya hidup berasrama karena saya dan dia bersama-sama di Kupang dari sejak saya tingkat satu seminar tinggi santu Mikhail Penfui sampai saya ditawiskan menjadi imam jadi komunikasi dengan pater itu waktu itu kalau tidak salah waktu saya mau tulis skripsi saya pernah minta pendapat pater ada kasih saya satu dua buku untuk membantu saya setelah itu tidak ada lagi komunikasi sampai bulan April itu saya informasikan bahwa tanggal 31 Mei saya akan ditawiskan menjadi seorang diakot waktu itu pater juga tidak hadir tetapi waktu kemarin tanggal 18 Oktober yang lalu pater hadir di hari saya ditawiskan menjadi seorang imam diakot 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 Terima kasih.